Intro Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Selamat berjumpa dalam serial pernikahan bahagia Dan saya ambil materi bagaimana menikah bahagia ini dari buku saya yang berjudul Mempele Ilahi Nah saya mengajarkan untuk memiliki pernikahan yang bahagia itu bukan sekedar keintiman seks yang menggairahkan Memang betul seks yang menggairahkan itu salah satu indikator menikah bahagia Tapi apakah sebuah pernikahan itu keintiman biologisnya itu bisa tercapai kalau tidak ada yang satu ini Apa itu? Keintiman psikologis Karena itu mari bangunlah relasi yang ada hubungan hati Bukan hubungan formal Ini istri saya ada akte nikahnya Tapi ada relasi antar hati yang intim antara suami dan istri Keintiman psikologis itu akan terbangun jika orang sering bersama-sama dalam momentum khusus Tentu tidak bisa suami yang sibuk pekerja dagang bisnis selalu bersama dengan istrinya Tapi misalnya istrinya juara masak lomba dapat nomor satu gitu ya Atau istrinya ini orang tuanya sakit atau bahkan meninggal Atau istri atau pasangan misalnya dia sedang mendapatkan prestasi yang luar biasa Maka normalnya atau awal-awal pernikahan orang itu ingin sekali saat dia mendapat penghargaan Dia menang dia wah ada acara khusus dipercaya untuk memberikan sambutan Aduh kalau pasanganku ada Kau bisa datang? Enggak Kau bisa datang? Enggak Lama-lama dia berhenti berharap Tapi sebenarnya juga keintiman psikologisnya ini memudar Lain dengan misalnya disediakan waktu untuk momen-momen khusus Saat mungkin kalau istri kepada suami sebaliknya Ketika suami sedang berjuang menghadapi masalah Dia butuh support Atau juga ketika sedang berhasil Maka orang selalu merindukan sebenarnya momen khusus itu pasangannya di sebelahnya Karena itu seringlah berada di sebelah pasangan Anda pada saat momen khusus Untuk membangun keintiman psikologis Keintiman psikologis tercipta Jika orang itu sering berbicara, mendengar, bercerita Seperti orang waktu pacaran dulu kan banyak bercerita gitu ya Bahkan untuk hal-hal yang tidak penting Tapi mendengar, bercerita, didengar, mendengarkan Nah interaksi secara verbal Ngobrol bareng atau istilahnya dating, kencan Ngomong yang tidak penting tapi yang penting ngomong Nah itu akan membangun keakrapan psikologis Keintiman psikologis intim hati terbentuk Kalau sering berinteraksi Untuk berinteraksi perlu waktu Maka sebenarnya tipnya sederhana Sediakan waktu untuk berinteraksi Kebersamaan yang menyenangkan Keintiman psikologis itu terbangun Jika orang saling membutuhkan Dan memang kenyataan De facto manusia itu akan saling membutuhkan satu dengan yang lain Kita harus mandiri Tapi bukan independen Tidak membutuhkan orang lain Karena itu katakan kepada pasangan Anda Bahwa aku membutuhkan kamu Jangan sebaliknya Kalau Anda mengucapkan Aku itu tidak butuh kamu Bisa cari duit sendiri Bisa bayar kontrak rumah sendiri Bisa beli mobil sendiri Benar, tapi kan seks tidak bisa sendiri Ngobrol tidak bisa sendiri Belum lagi setiap manusia Sehebat apapun Dia punya kelemahan Nah ketika menemukan bahwa Kelebihan pasangan kelemahan kita Dan kita minta Dalam arti membutuhkan dia Maka saling membutuhkan Ini akan membangun keintiman yang sangat kuat Keintiman psikologis terbangun Ketika orang punya banyak pengalaman Saling menolong Karena itu di dalam pernikahan Bangunlah kesediaan menolong Misalnya lagi kamar tidurnya di lantai dua Mau ke bawah Saya mau ke bawah Mau diambil minum apa enggak Menawarkan pertolongan Jangan sebaliknya Ketika pasangan minta tolong Hei nyuruh-nyuruh terus Anda merusak keintiman psikologis Anda merusak relasi Karena relasi dibangun Jika orang itu berinteraksi makin banyak Dan kita juga yang menikmati Kenapa? Kita hidup lebih bahagia Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Singapura Salam Dasyat Hidup bahagia Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya